Syederalun, Jagat Media Sosial di Aceh pada Jumat 18 Maret 2022 dihebohkan dengan video terbakarnya mimbar dan barang-barang yang berada di mihrab sebuah masjid. Berikut informasi selengkapnya. Syederalun, Jagat Media Sosial di Aceh pada Jumat 18 Maret 2022 pagi ini dihebohkan dengan peredaran video peristiwa terbakarnya mimbar dan barang-barang yang berada di mihrab sebuah masjid. Tak ada keterangan pasti dari video yang beredar luas melalui grup-grup WhatsApp dan sosial media ini. Suara wanita dalam video itu hanya menyebut peristiwa ini terjadi di gampung Krungseke tanpa menyebut detil lokasi kampung itu. Sehingga muncul kontroversi dan dugaan-dugaan tentang penyebab terbakarnya mimbar dan barang-barang di mihrab masjid itu. Penelusuran serambinus.com, peristiwa ini terjadi di Masjid Baitul Nuzul Krungseke, kecamatan Tangse, Pidi pada Jumat 18 Maret 2022 sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Geci Gampung Krungseke, Muhammad Isa, kepada serambinus.com pada Jumat 18 Maret 2022 membantah bahwa mimbar masjid Krungseke dibakar orang tidak dikenal. Ia menyebutkan, insiden kebakaran itu diduga terjadi akibat arus pendek atau korslet listrik pada kabel di pelafon masjid. Api dari pelafon yang terbakar diduga jatuh di atas mimbar sehingga menyebabkan mimbar dan barang-barang di sekitarnya tersambar api. Menurutnya, di lokasi mimbar itu tidak ditemukan tanda-tanda peristiwa itu disengaja. Geci juga menyebutkan, warga yang merekam video itu bukanlah warga Krungseke, melainkan warga dari luar kampung itu. Ia menambahkan, peristiwa tersebut tidak mengganggu pelaksanaan salat Jumat hari ini. Salat Jumat tetap dilaksanakan di masjid tersebut. Hanya saja, mimbar tidak bisa digunakan lagi karena bagian dalam mimbar tersebut telah terbakar. Sebagai gantinya, panitia masjid menggunakan meja sebagai mimbar bagi katib yang menyampaikan khutbah. Demikian informasi terkini. Syedaraun saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambion TV. Terima kasih telah menonton!